Intro Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara. Pengungkapan kasus narkotika ini dilakukan di halaman Polres Metro Jakarta Utara. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara mengungkap sedikitnya 6 kasus narkotika jenis sabu, ekstasi, dan tanaman ganja yang berhasil menangkap 8 tersangka, antara lain LS, EA, PN, RK, SS, RA, SF, dan TH. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Polreza Arief mengatakan Kedelapan tersangka ditangkap pada lokasi yang berbeda, yaitu Tanah Abang, Depok, dan Mangga Besar. Polres Narkoba Polres Jakarta Utara berhasil mengamankan Sabu sebanyak 3,047 kg sabu, kemudian ganja 48,8 kg, dengan berhasil mengamankan uang hasil transaksi sebesar 50 juta rupiah. Dan semua para bukti tersebut diamankan dari 8 tersangka dengan berbagai TKP di seluruh wilayah Jakarta Utara dan sekitar. Dari hasil pengungkapan tersebut, polisi berhasil menyita barang bukti sabu seberat 2.800 gram, 9 butir pil ekstasi, 48.800 gram ganja, dan uang tunai senilai 50 juta rupiah. Dengan adanya pengungkapan ini, setidaknya polisi bisa menyelamatkan 266.482 nyawa dari penyalahgunaan narkotika. Dari Jakarta, Temi Putan Triblata TV, Salam Triblata. Terima kasih.